Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan Tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga telah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Judea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh kelahiran Tuhan Yesus yang masih kita rayakan saat ini, membawa terang bagi manusia. Kelahirannya menerangi kita supaya kita diarahkan kembali kepada Allah. Kelahiran Yesus juga menunjukkan karya cinta kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Kelahiran Yesus merupakan penyataan kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Allah menunjukkan bahwa ia tetap mencintai manusia meskipun manusia telah keadanya buruk oleh karena dosa. Maka dari itu, kita sungguh mensyukuri karya kasih Allah ini dalam hidup kita. Karya kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus seperti menyembuhkan banyak orang, menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan manusia dan tidak akan membiarkan manusia jatuh dalam kebinasaan, jatuh dalam kelemahan. Tapi Allah sendiri mengangkat manusia, martabat manusia untuk lebih baik lagi. Maka yang seperti yang disampaikan Yesus, bahwa yang kita perlu lakukan adalah pertobatan. Pertobatan menjadi jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Pertobatan menjadi jalan bagi kita untuk menyatukan kasih kepada Allah. Kita sungguh dalam hidup kita, kita mau digerakkan oleh gendak Tuhan sendiri. Dan perayaan Ekaristi menjadi satu cara yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mengucap syukur, mengucap syukur atas karya kasih Allah dalam hidup kita. Maka dari itu, dalam perayaan Ekaristi ini, selain kita mengucap syukur, kita pun juga mohon berkat supaya kita pun dimampukan untuk senantiasa mensyukuri kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita pun juga dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.